Bibicu tak diberi rokok, 4 remaja saat nongkrong di alun-alun Besuki Situbondo dikeroyok 10 ora. Satu remaja mendapat luka sabetan sebilah pedang yang dibawa pelaku. Tak butuh waktu lama saat reskrim Polres Situbondo dibantu Polsek Besuki berhasil amankan 10 terduga pelaku pengeroyokan. Seperti inilah suasana kepanikan saat pihak keluarga terduga pelaku pengeroyokan dan pembacokan saat berada di pantor Polsek Besuki. Pihak keluarga meminta agar terduga pelaku yang masih di bawah umur tidak dikeler kemopores Situbondo. Usut punya usut, pada hari Sabtu sekitar pukul 2 pagi hari, remaja bernama Rafi, Agung, Yoga, dan Abi 20 tahun, menjadi korban pengeroyokan. Diduga ulah pengeroyokan hingga menyebabkan satu korban alami luka bacok dilakukan 10 remaja ini terjadi pada Sabtu dini hari kemarin. Satu pelaku berhasil menyambutkan senjata tajam berupa pedang ke Abi yang tak berhasil ikut melarikan diri. Akibat sambutan pedang, korban alami luka bacok di bagian punggung dan paha kaki kanannya. Rafi salah satu korban pengeroyokan menjelaskan dirinya bersama Agung, Yoga, dan Abi sedang asik nongkrong di alun-alun kota Besuki. Tak berselang lama, 10 orang tiba-tiba menghampiri dan meminta rokok, namun para korban hanya memiliki rokok linting tembakau. Lantaran perpintaan tak diberi, para pelaku tanpa basa-basi langsung mengeroyok dan memukul ke arah korban. Mengetahui salah satu mengeluarkan sebilah pedang, Rafi, Agung, dan Yoga berhasil marahkan diri, namun tidak bagi nasib Abi. Berhasil marahkan diri, para pelaku tanpa basa-basi langsung mengeroyok dan berhasil marahkan diri, namun tidak berhasil marahkan diri, namun tidak berhasil marahkan diri, namun tidak berhasil marahkan diri. Sama pelaku penalan, mas. Pada saat itu, kamu lagi memainkan. Yang-yang-yang-yang juga biasa pada rumah. Dimana, mas? Dalam kondisi mabuk atau tidak, mas? Tidak. Kalau yang kelaku dalam kondisi mabuk atau tidak? Kurang tahu kalau gitu ya, Pak. Intinya kita sudah mau berdiri, baru mencayang dibukul dengan banyak-banyak, dan selamat orang. Mas, semua, kelaku. Kondisi korban seperti apa sekarang, Pak? Sekarang ada di rumah. Sudah pulang? Dibaca, ya? Sudah pulang. Dibaca, ya. Dibaca, ya. Kurang tahu berapa kali. Ini tidak. Tak butuh waktu lama, 10 dari sekitar 12 pelaku terduga pengeloyakan berhasil diamankan unit resmob saat reskrim Polres Situ Bondo dibantu Polsek Pesugi. Para pelaku yang masih di bawah umur dibekuk di rumah mereka masing-masing. Tak hanya pelaku, senjata tajam yang digunakan oleh salah satu remaja di bawah umur ini ikut diamankan polisi. Dan kasus ini kini masih dalam penyelidikan saat reskrim Polres Situ Bondo. Dari Situ Bondo, Andi Nurhalis, CTV. Terima kasih. Terima kasih.